Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bestech Channel Hari ini adalah hari pertama Untuk pelaksanaan geladi ANBK susulan tahun 2021 Silahkan untuk teman-teman proktor Untuk menjalankan Aplikasi proktor browsernya Seperti ini teman-teman Ini sudah saya screenshotkan Video saya Di Bestech Channel Silahkan teman-teman Yang pertama untuk menjalankan Proktor browsernya Baik untuk yang moda semi online Ataupun yang moda online Sama saja teman-teman Kita jalankan Kemudian pastikan Aplikasi proktor browsernya Setelah berjalan Setelah runnya Kemudian masuk ke bagian Login Silahkan teman-teman Masukkan ID proktornya Dan serial number yang ada Di komputer proktor teman-teman Untuk di situs Inbk.camdikput.go.id Susulan Jangan lupa yang di bagian Geladi bersih teman-teman Bukan yang di bagian Penjadwalan ulang Kalau ini kita pakai Untuk di hari H nanti Ini untuk geladi bersih Bisa teman-teman Di bagian tab Geladi bersih Kemudian selanjutnya Setelah login Pastikan Statusnya aktif Teman-teman Ini infonya di bagian Anbk Untuk Aktifnya Itu dimulai Pada pukul 7 ID proktor diaktifkan Pada pukul 7 Waktu setempat Waktu setempat teman-teman Kemudian setelah kita Pastikan telah aktif Kita masuk ke menu Status test Teman-teman Untuk mengaktifkan menu status test Pastikan telah Men setting untuk Transfer responnya Teman-teman Kita masuk ke menu status test Kemudian Ini untuk tahun lalu Teman-teman Silahkan teman-teman Menyesuaikan Untuk pilih Daftar test Geladi All 22A Garis datar 1 Silahkan teman-teman Pilih ini Pilih ini Di bagian Daftar test Kemudian kelompoknya Pilih kelompok 1 Seperti ini Silahkan teman-teman Pilih kelompok 1 Untuk Semua testnya Bisa teman-teman Lihat di Petunjuk sini Pilih kelompok 1 Kelompok 1 Untuk semua Sesi ujian Kemudian Kita tekan Release token Tokennya ini Dibuka Pukul 7.20 Waktu setempat Teman-teman Jadi Kalau misalkan Sebelum 7.20 Berarti Masih menunggu Teman-teman Silahkan Ditekan Simpan Saja dulu Kemudian 7.20 Kembali kita Lockout Kemudian login Kembali Dan pastikan Tokennya telah Muncul Nah ini Kalau sudah Simpan Satu Seperti ini Jika Belum Waktunya Jadi token Masih kosong Kita tunggu Saja Lockout Dan login Kembali Seperti itu Sampai Akhirnya Muncul token Seperti ini Oke Setelah muncul Token Teman-teman Pilih Kelompok Test Pilih Kelompok Test Kemudian Assign All Kita Asign All Untuk Ngecek Semua Di Checklist Semua Untuk Semua Peserta Kemudian Bisa kita Save Save Change Oke Setelah itu Silahkan Teman-teman Pantau Pada Status Peserta Yaitu Untuk Siswa Yang sudah Login Tampilannya Seperti ini Teman-teman Oke Seperti itu Untuk Awal Pelaksanaan Dari Gladi AN Tugas Proctor Kemudian Selanjutnya Silahkan Memantau Jika Ada Yang Perlu Di Reset Silahkan Di Reset Teman-teman Di Menu Reset Login Peserta Kemudian Tak Lupa Juga Untuk Proctor Silahkan Dicetak Daftar Hadirnya Sini Untuk Yang Geladi Bersih Pasti Muncul Seperti ini Silahkan Dicetak Daftar Hadir Tentunya Juga Kartu Login Sudah Dicetak Kemudian Berita Acaranya Silahkan Diisi Di Print Dulu Kemudian Di Tanda Tangani Kemudian Di Upload Kembali Bisa Teman-teman Lihat Di Video Saya Di Bystack Channel Sudah Lengkap Tutorial Tugas Proctor Bisa Teman-teman Lihat Di Channel Saya Ketikan Saja Bystack Channel Teman-teman Bystack Seperti Ini Kemudian Pilih Videonya Langsung Teman-teman Scroll Di Bagian Bawah Cari Yang Tugas Proctor Nah Ini Seperti Ini Video Saya Lengkap Tugas Proctor Pada Pelaksanaan Assessment Nasional Silahkan Bapak Ibu Buka Video Ini Semuanya Lengkap Dimulai Dari Awal Sampai Akhir Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Sedang Melaksanakan Geladi AN Susulan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat